Intro Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air Tahun ini kita memperingati hari kebangkitan nasional yang ke-114 Pada tahun ini, ayo bangkit bersama Menjadi tema peringatan hari kebangkitan nasional Sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 Yang sudah melanda dua tahun terakhir ini Peringatan hari kebangkitan nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai Sebagai seremonial saja Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional Mari sejenak kita telah ah sisi historis Di balik peringatan hari kebangkitan nasional ini Pada tanggal 20 Mei tahun 1948 Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya perkumpulan Budi Utomo Sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi Di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda Yang ingin kembali berkuasa Sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo Diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan yang mencegah perpecahan bangsa Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stofia Atau School Thought Oplading Fund Indies Arson Pada tahun 1908 Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan Menjadi nasional dengan tujuan akhirnya adalah kemerdekaan Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya Ialah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat Dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!